Hai gabungan timsar masih dalam proses pencarian hanyutnya seorang remaja di daerah Waigali ini ya Selamat sore buat teman-teman semua untuk kesempatan kali ini pada sore ini saya berada di lokasi pencarian korban tenggelam atau hanyutnya seorang remaja belasan tahun yaitu di sungai di daerah Waigali kecamatan Candipuro ini masih ramai sekali untuk pencarian korbannya ini ya perkirakan dari jam 1 siang tadi sampai sekarang ini ya jam kurang lebih jam 6 sore ini untuk korban tenggelam atau hanyut belum diketemukan juga dan rencananya ada yang bilang ini mau ditunda untuk pencariannya karena sudah mulai gelap ya atau mulai malam karena cuaca juga gerimis terus di sini untuk remaja yang hanyut atau tenggelam ini bukan warga desa Waigali tetapi dari desa lain itu desa tetangga dari desa Trimomukti menurut informasi yang saya dapatkan ini masih anak dari Bapak peneman seorang belantik sapi di desa Trimomukti diawali dari tiga remaja yang sedang bermain lompat-lompatan di atas jembatan ini yang dua remaja ini sudah terbiasa mandi di sungai atau jeburan tetapi untuk yang satunya itu yang hanyut itu dari desa Trimomukti belum terbiasa karena dia mungkin kesitu hanya bermain ke rumah temennya dan ikut mandi di sungai dan akhirnya terbawa derasnya air sungai sampai hanyut ya himbawan juga buat para orang tua di saat datangnya musim penghujan dengan kondisi kali sungai yang banjir seperti ini jangan membiarkan anak-anaknya bermain di dekat sungai untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan semua semoga untuk korban bisa segera diselamatkan ataupun ditemukan dan untuk keluarganya diberikan kesabaran dan ketabahan untuk menghadapi ujian ini ya ini sampai sekarang masih juga belum ditemukan jam 5 sore untuk airnya ini semakin deras saja ini ya ini untuk jalur Waigali arah Canipuro ini tidak bisa dilewati karena kondisi macet total ini di sepanjang jalan karena banyaknya kendaraan antusias warga yang datang untuk entah untuk menolong ataupun untuk mencari atau hanya untuk menonton dan menonton! selamat menikmati